tips lagi, kalau kalian itu mau nonton, mau nonton di PSK, coba sembunin ini sembunin ini di bawah, di bawah baju, gak ketok let's go, hey guys, welcome back to another video hari ini, hari ini aku juga sama istriku, lagi ketawa karena aku bilang let's go tapi gak apa-apa so, istriku hari ini bergabung sama aku untuk bikin videonya ada beberapa diantara kalian yang komen juga, pengen tau tentang kami pengen tau tentang cerita kami, kisah cinta kami, dan lain sebagainya hari ini bukan video itu, kami mau lakukan sesuatu yang lain tetapi tunggu, akan ada video yang ceritakan semua tentang kami sebagai pasangan kenalan dulu deh hai aku istrinya bangkon dan jenengmu sobo jenengku udah tau kau belum sih turun saya tau ya Monique Peihova jadi ini istriku namanya Monique so, baby, hari ini kamu bawa apa buat aku? ini supaya aku bisa, untuk aku coba dan makan aku ada surprise sih sebenarnya kemarin aku beli tutup mata tutup mata drumroll please ada apa? ini ada tas prese ya tas prese ini cemilan cemilan? cemilan Indonesia iya oke Indonesian snacks karena aku tau orang disini sebesar apalagi makanan Indonesia sejak pertama kita ketemu makan kalau gak makan Indonesia dia itu merasanya kayak ada yang kurang nah kecuali kalau makanan itali kan keturunanku ya itali jadi selain dia suka makanan Indonesia kayak makan-makanan yang pokok keseharian ini gak tau jadi sih dia gak begitu makan snack gak begitu suka kayak cemilan-cemilan kayak gitu gak suka nyemil aku yang suka nyemil aku yang suka nyemil aku gak terlalu suka snacking gitu jadi kadang ketika dia ngelihat aku makan cemilan dia tuh kayak emang enak ya oh ini ya dan kayak kadang takut buat nyoba atau kadang kayak kalian harus tau kalian harus tau kalau kami disana di New Zealand yang kami belanja hampir semua troli kami itu cemilan kayak gini makanan pokok daging, nasi, roti, sayuran, buah ada tapi dikit sekali sedikit sekali kebanyakan itu cemilan kayak gini snack snack karena yang suka nyemil aku sama anak kita yang suka nyemil itu ini sama anak kami aku suka snacking banget nah kayak kayak istriku bilang tadi emm kalau soal makanan Indonesia masakan Indonesia aku tau banyak aku udah makan beberapa kayak gitu tapi tentang snacks Indonesian snacks yang bisa dibeli di pasar solayan kayak gitu di Indomaret Alphamaret superindo kayak gitu aku gak terlalu tahu aku gak tahu yang mana yang enak atau kayak gitu so without further ado baby introduce me to these snacks kita mulai dengan yang pertama let's go let's eat but yang pertama you have to ambil ambil aja tanpa lihat oke ambil aja tanpa lihat ogil ini kotak besar kita taruhin di sini atingということ и1 dia gak apa-apa pokoknya yang paling besar oke saya manap Twitter aku coba lihat sekarang anda tahu apa ini iya beneran it's box ya kan kotaknya besar jadi gak tahu iya dalam flavor Into toion mama coklat tu strawberry Coklat Coklat kali ini Coba layak dulu Apa ini? Momogi Momogi Apa lagi itu? Disini ada bilang Bangga buatan Indonesia Bangga buatan Indonesia Jadi ini buat di sini Rasa coklat Pasti mau mau lagi Momogi Makanya cemingnya Momogi Lihat, apa ini? Dan berat Kalau dia tahu seperti ini Tidak tahu Momogi Ini ada gambar ini Kalau kelihatan Tidak ada Seperti biskuit Benar tidak? Aku coba dulu ya Kita buka ini Tidak Langsung dibuka Baunya coklat itu keluar Kelihatannya enak sih Gini Sebesar ini Cheers Terima kasih Oke Tapi itu Kayak gini Tapi pakai bebuk keju Jadi agak asin ya Ini rasanya sama Cuman ada bebuk coklatnya di luar Enggak ada rasa keju Enak sih Tapi Bukan favoritmu Tidak pasti tentangnya Tapi enak Ini favoritku Dan favoritku Anak kami Oka Ini mungkin enak Kalau pakai susu Ya Itu hanya Senang Kamu hanya memasaknya Enak banget Kamu bikin itu Kayak jadi sereal Ya memang Itu idenya Nah aku tidak suka susu putih Jadi ya Ya was Oke Momogi Out of 10 Nilainnya Aku 11 Oh ini 11 Kalau aku Dari 10 Nilainya Dari 10 Aku kasih Kan gak bisa Salahkan Ini bener-bener enak Aku mau 7 7 7 Kan Itu bukan seleraku Tapi enak Enak banget Ya was Oke Yang kedua Teretak 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 Terutak Coba lihat Apa ini Apa ini Apa ini Jits Rasa coklat lagi Ini guys Jits Rasa coklat lagi Coba lihat di belakang Ada tulisannya Aktivitas yang gak Abis-abis Bikin kita Meringis Hmm Gak usah bikin susah Nikmati dengan Jits Rasanya manis Bikin kita tetap optimis Yang bikin drama Senyuman aja Hmm gitu Oke Oke Jadi Ini Coklat Coklat Ya sekali lagi Coklat 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 Semacam Kriptik mungkin Aku buka dulu Coba dulu ya Coklat Lihat Kukanggaya I don't know how you guys do it Okay Let's have a look guys Here it is Oh ya Mbak 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 Yang Atau aneh Buntuknya Kayak Yubi Yang ulet Betul Yang kayak ulet Bener Kayak ulet Kayak cacing gitu Coba dulu ya Kayak ee Kayak ee kat Jarinnya Gitu Apa yang ini Aneh 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 rasanya Ada manisnya Tapi Ini kok ada coklat Nah kalo ini dikasih susu Hmm Ini bikin seri Ini enang ini Ini Mau aku ambil susu apa? Nggak Gak usah Gak usah Nanti lama Ini enak Tapi itu bukan sesuatu Aku gak suka Tapi aku tau anak kami Pasti suka kayak gini Pasti suka kan Jets Ada diantara kalian yang suka Jets Oh pasti Atau Momogi Kalo ada Komen di bawah ya Kasih tau kami Komen di bawah ya Komen di bawah ya Komen di bawah ya Komen di bawah ya Ya satu lagi Kamu satu aku satu gitu Oke Komen di bawah ya Komen di bawah ya Oh maaf Nilainya jadi sepuluh Jadi aku lebih suka ini daripada ini Nah walaupun rasanya agak aneh Saya akan bilang delapan Delapan dari sepuluh Delapan dari sepuluh Adil? Adil kamu berapa? Adil kamu berapa? Tuh 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 Ambil lagi Makan Berhasil pengen aku coba Yo not Coba cium dulu Coba bauin dulu Enggak ada banyak Keu sahb Oh Yes Please Terima kasih mas Untuk luon Ini pasti sesuatu dising aku suka Ini jernyanya apa? Bon Cabeh Bon Cabeh Macroni Crispy level lima belas aku belum pernah coba ini di belakang ini ada tulisannya itu bisa sampai level bedus savage level 30 nah ini baru 15 gak apa-apa ini rahanku udah kayak sakit aku suka makan ini langsung aja ya baby ya kan aku suka makan bedus itu akan membakar maka ini krisbi mau buka ini buon cabai udah ada yang coba gini juga kalau ada komen di bawah guys jadi kami tahu aku sebagai orang bule aku bisa makan pedas bener semua bumbunya itu langsung masuk langsung masuk hidung ini berapa coba aja let's do it makan oke so rasanya itu ya makaroni memang ini makaroni ini gak pedas belas ini ini gak pedas sama sekali lihat ada pedasnya rasanya agak manis juga manis? ini agak manis ini pedasnya ada aku disini ya di indonesia aku udah pernah makan yang lebih pedas daripada ini hmm enak banget enak banget enak banget dia buku 15 kalau ada yang dari baunya gak enak sih awalnya baunya gak enak bukan gak enak tapi agak aneh sengak tapi 15 ini gak terlalu pedas menurutku tapi untuk tips jangan bernafas ketika makan menurutku gak pedas ini aku pengen coba yang 30 kalau gitu nah kalau itu di double ya pedas sih pasti pedas kemarin waktu aku beli gak ada yang 30 kamu harus cari gimana memang enak banget enak banget nilainya ini 10 bener enak sekali tips lagi kalau kalian itu mau nonton mau nonton di bioskop coba sembunin ini sembunin ini di bawah di bawah baju rakyat 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 tapi di bawah baju gak mungkin dilihat kalau bajunya hehehe oke selanjutnya ambil aja baby ambil aja ya ya hmm oh kalau ini aku tahu aku tahu aku tahu taro taro net rasa potato barbecue aku tahu ini aku udah pernah melihat ini di toko juga pernah melihat iklan di TV aku belum pernah coba sebenarnya sebenarnya semuanya ini aku belum pernah coba jadi aku mencoba ini hmm ya petualangan potato barbecue makanan ringan rasa kentang barbecue masih bawa monyet masih bawa monyet monyet di di apa di kentong gitu kayak tangan apa siapa yang ingin apa monyet taruhnya ini oger ya masih oger eh jangan buka gitu sorry guys sorry guys oke let's do it kalau ibu ibu ya buka kayak gini susah diapain ibu ibu dilipat lagi dan disimpan ye itu yang paling sulit kayak gini ya jadi bentuknya kayak gini juga enak coba oh iya enak ini juga enak kalau lagi nonton belum kayak gitu ini daripada popcorn terus popcorn 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 ini enak tapi menurutku menurutku ini merasa barbecue nya masih kurang nggak terasa banget kalau ini kalian tim apa tim di emut atau di kunyah kamu tau di emut nggak disak kan dibikin basah kan jadi mulut kamu tim apa itu kamu tim di emut ya aku tim di emut di emut pokoknya aku nggak suka kunyah gitu loh bilang di 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 emut emut di emut di emut ya ini enak ini gampang 10 10 gampang nilainya kalian pasti suka makan taro juga oh iya pasti aku yakin belum ada di antara kalian yang nggak pernah makan taro gini kesukaan makan dengan anak-anak indonesia kalo taro taro di dalam bahasa ku bahasa mauri taro itu artinya talas bukan kasat lagi bukan kasat lagi talas oh iya jadi kami sering makan disana makan talas pakai santan daun talasnya juga bisa direbus direbus terus kasih emm apa bawang bombay kasih santan lagi dua satu kasih daging cuman dua satu dimut rasanya lebih terasa kan dimut aku aku nggak punya ok kita akan ke dari kedua kita coba tutup masakku tutup masakku oke coba 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 pegang dulu sempe tempo jadu sempe tempo dulu jadi ini aku belum pernah cobain nah ini aku tau aku udah tau ini favoritnya istriku tetapi juga favoritnya merduaku apa? merek itu berantem kalau ini ada di rumah dan ini selalu ada di rumah dan mereka main cepet-cepetan habisin jadi ada yang pegang terus makan secepatnya terus ada yang ambilin mereka suka banget makan ini jadi aku menunggu ini sempe snack dulu tempo dulu iya oke baby ini anak kami dibelakang ayo baby hai hi ini anak kami oh race car anak kami namanya umurnya 2 tahun dan lahir di New Zealand lahir di sana race car mau ini sama mama gak? i know race car ah race car kamu mau coba? coba ini coba ini kami juga ngajarin dia dua bahasa dari bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kami juga memutuskan untuk tidak mengajarin dia bahasa Maori ataupun bahasa cowok banyak kan guys nanti otaknya kasian oke ini ada rasanya sayang ini ada beberapa warna ya ada pink, hijau, krim, kuning sebenernya ada sih rasanya kayak baunya kayak wangi-wangi gitu ya manis-manis warna kuning baunya gak ada gak ada baunya maksudnya baunya gak ada kayak ini rasa nanas atau ini rasa apa oh iya ini bagus kalau aku aku harus cari yang gosong ini oh cek ini rasanya kayak durian ini gak bohong ini ini ada rasa durian gak terlalu kuat tapi tapi bisa rasain tapi bisa rasain ya rasa durian nah ini gak ada di sana yang kayak gini bener ini gak ada di sana yang kayak gini um the closest thing yang aku bisa bilang seperti ini ini rasanya habis dimakan rasanya itu kayak makan rambut nenek bener ya rambut nenek iya candy floss iya candy floss tapi keras tapi keras tapi kalau digigit itu rasanya kayak makan rambut nenek sebenernya rambut nenek itu kasih tepung gak sih dia kan dikasih tepung itu pula nah 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 di atasnya itu loh nah kan rambut nenek kan itu nya yang buh 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 yang itu nya terus kan atasnya itu kayak dibikin burger kan atasnya kan ini atas terus bawahnya gitu terus kamu makannya gini oh burger itu oh iya iya tau 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 tapi kan rambut neneknya di tengah iya iya bener biasanya atasnya dikasih tepung tapi ini gak jadi gak menghilangkan rasa manisnya aku coba yang merah atau yang pink ini rasanya kayak strawberry gosong strawberry atau raspberry ini gak gosong aku mau cari yang gosong enak kamu coba cari yang gosong deh enak kamu suka enak gak kalau aku suka yang gosong enak kan enak kayak oke oke apa yang lain kita mau yang terakhir oh yang terakhir yang terakhir oke oke guys karihun 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 kripik singkong nah ini istriku makan setiap hari hampir setiap hari bukan dia makan satu seperti ini setiap hari tapi dia beli satu paket ambil dikit-dikit makan terus disimpan biar apa sayang? biar biar apa? hemat gak ceriti gak istriku itu bisa mengendalikan nafsu makan seperti ini karena dia juga suka banget dan gak mau langsung habisin habisin semua sekali waktu kayak gitu gak mau jadi mari kita lakukan terus ada yang diantara kalian yang udah pernah atau suka karuhunnya karuhun pipik singkong rasa apa ini? ini rasa P P nah yang aku tau ini selalu ada huruf P SP SP itu super pedes ini pedes jadi ada yang lebih pedes daripada ini terus ada yang biasa aja aku suka yang P aja karena gak menyaksa adesnya pokoknya ini tidak tidak ibu-ibu gimana tadi? dari atas dibukanya begini supaya gampang umur disimpan paling oke let's do it it's strong too the smell so look ini i love singkong aku suka banget suka banget dan suka banget makangnya ini so let's try rum coba ya you have to bumbunya banyak banget ceruk 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 nipis ya terasa enak itu enak itu yang bikin wangi beda kan pedesnya sama buah cabai tadi beda banget pedes aja tapi ini pedes ada wangi ini bener-bener ini rasanya itu kemana-mana lidahku itu kemana-mana tapi enak keras keras walaupun keras enak dan bumbunya pas memang tadi mungkin kebanyakan bumbu ini pedesnya menyiksa gak? enggak enggak kan? enggak terlalu hmm apa? kok gusin enggak 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 anyway baby thank you for joining me and for introducing me memperkenalkan aku dengan cemilan indonesia indonesia they all really nice and thank you guys sekali lagi for joining us dan melihat video kami kalau kalian belum please subscribe like comment and share semuanya itu di bawah subscribe jangan lupa untuk untuk komentar mengenai ini dan juga apa yang kalian kalian ingin aku lakukan ataupun makan selama aku disini indonesia ok thank you for joining us and we will see you guys very very soon let's go